Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, saya sudah disikuti Kita akan membentuknya Maestro Kaligrafan Indonesia Yutur Didin Syirajuddin Kiai Haji Didin Syirajuddin AR Singkatan dari nama Ayahnya Abdul Rahman Lahir di Desa Karangtawang, Kabupaten Kuningan 15 Juli 1957 Ayahnya Haji Abdul Rahman Lahmantri Kesehatan Di RS U45 Kuningan Sedangkan ibunya Haji Sukrina Adalah keluarga pesantren Tua dan terbesar di Kabupaten Kuningan Yaitu Pondok Pesantren Raudototo Alibir Sejak sebelum SD, Didin suka Melukis, bakat melukisnya Memang datang dari Ibunya Yang memang pintar untuk melukis Saya itu sudah melukis sebelum Saya masuk SD Karena Ibu pun punya bakat melukis Melukis apa jurus? Pemandangan Nanti yang paling penting Pemandangan Sampai hanya komik Memandangkan komik Sebelum SD Sebelum SD Sebelum masuk SD Tahun 63 Saya itu sudah mulai Nah Alat yang digunakan Arang 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 Selesai SD Selesai SD Selesai SD Melanjutkan ke Pondok Modern Gontor Jawa Timur Pada tahun 1969 Selesai SD Benar-benar menemukan Dunianya Karena di Gontor Diajarkan berbagai macam Seni Termasuk Hot Seni kaligrafi Yang itu Masuk dalam kurikulum Di kelas Maka Ustadz Didin Di sana Benar-benar Mengembangkan Jiwa melukisnya Dan mencurahkannya Untuk kaligrafi Melukis kaligrafi Di mana-mana Sepanjang hari Hingga puncaknya Pada Tahun 1974 Ustadz Didin Mendirikan Sakisda Sanggar Pelukis Darussalam Dan mempelopori Majalah Dinding Bahasa Indonesia Yang pertama Di Gontor Yang waktu itu Diberi judul Inspirasi Budaya Ada satu Peristiwa unik Pada saat Kelas 3 Di Gontor Rapot Di Gontor Itu saat itu Ditulis dengan Tangan Satu persatu Untuk seluruh Santri Didin yang waktu itu Kelas 3 Itu diminta Untuk menjadi penulis Rapot Biasanya penulis Rapot Di Gontor adalah Kelas 5 Dan kelas 6 Pada saat Pada saat menulis Itulah Tiba-tiba Pimpinan Pondok Modern Gontor Gai Haji Imam Zarkasi Menekati beliau Lalu Kemudian Memegang Tangan 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 Beliau Ya Ketika di Gontor pun Kerjaan saya Boleh potang Dengan cat Minyak Jadi Setiap hari Melukis Saja Siap Malam Ketika Ada acara-acara Besar Misalnya Drama Dan lain-lain Di Gontor Saya itu Pembuat Bari-bari-bari-bari Dilukis Waktu itu Rapot Itu ditulis tangan Oleh Beberapa Siswa Yang dianggap Tulisannya Mungkin Agak bagus Dari kawan-kawannya Nah Jadi Kami menulis Khom Sun Lima Sab Un Tujuh Salatun Tiga Karena saya Waktu itu Paling kecil Pak Jatuh Pak Jatuh Merhatikan saya Jadi Pak Sandu Tulis Panggangan Pegang 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 Masa 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 Serang Jatuh Lalu 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 Sampu Begini Nah Jadi Ketika Pajar Pegang 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 Tangan Saya Tidak Mikir Apa-apa Kecuali Jauh Sebelah Sebelah Saya Tidak Ada Di Sana Baru Saya Ingat Tangan Saya Dibeng Pegang Pegang Untuk Do 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 Saya Bikin Sakisda Sanggar Bukar Bukisda Yang Nanti Berkembang Kepada Lain-lain Seperti Limit Aklam Dan Selanjutnya Jadi Saya Menemukan Momentum Momentum Jadi Gontor Tidin Menyelesaikan Studi Di Gontor Tahun 1975 Beliau Punya Cita-cita Besar Ingin Mendirikan Lembaga Kaligrafi Yang Bisa Menjadi Pusat Pengembangan Kaligrafi Di Tingkat Nasional Dan Internasional Beliau Lalu Melanjutkan Ke IIN Jakarta Di Jakarta Beliau Menemukan Kembali Dunia Kaligrafi Dalam Berbagai Hal Beliau Menghadiri Banyak Pameran Di tim Dan berbagai Tempat Lainnya Untuk Belajar Bagaimana Membuat Kaligrafi Dan Mengembangkannya Secara Baik Ketekunan Beliau Sebagai Kaligrafer Profesional Membuat Beliau Ternyata Bisa Menghidupi Kehidupannya Bahkan Berlebih Untuk Kategori Mahasiswa Dari Hasil Kaligrafinya Ustaz Didin Saat Mahasiswa Aktif Membuat Karya-karya Kaligrafi Menghias Kaligrafi Di masjid Musola-musola Dan Salah satu Yang Banyak Menghasilkan Itu adalah Menulis Kaligrafi Untuk Para penerbit Buku-buku Yang Banyak Mencantumkan Ayat-ayat Al-Quran Waktu itu Belum ada Komputer Sehingga Tulisannya Harus dituliskan Dengan tangan Disitulah Banyak Sekali Penerbit Yang Menggunakan Jasa Ustaz Didin Untuk Menuliskan Kaligrafi Menuliskan Ayat-ayat Al-Quran Dan hadis Pada Buku-buku Tersebut Maka Satu Penerbit Ke Penerbit Yang lain Itu Ustaz Didin Bisa Hidup Dengan Sangat Layak Sebagai Seorang Mahasiswa Dari Hasil Menulis Ilustrasi Menulis Ayat-ayat Al-Quran Pada Buku-buku Yang Diterbitkan Keluar dari Kontor Ustaz Didin Ingin Membuka Lembaga Pengajaran Kaligrafi Karena Saat itu Belum Banyak Lembaga Yang Mengajarkan Kaligrafi Dan Belum Banyak Buku-buku Kaligrafi Cita-cita Itu Terwujud Sepuluh Tahun Kemudian Ketika Beliau Mendirikan Lembaga Kaligrafi Al-Quran Lemka Di Fakultas Adab Di Ciputan Ada Kata Al-Quran Disematkan Agar Bisa Menjadi Pegangan Bagi Para Kaligrafer Dan Cita-cita Itu Akhirnya Semakin Mewujud Pada 13 Tahun Setelah Itu Saat Beliau Mendirikan Pesantren Lemka Pesantren Lembaga Kaligrafi Al-Quran Di Daerah Sukabumi Pesantren Kaligrafi Al-Quran Lemka Di Sukabumi Itu Pesantren Sukabumi Mendapatkan Tempat Tanahnya Itu Itu Dua tahun Mencari Tanah Itu Dua tahun Mencari Sembilan Tempat Dari Sembilan Tempat Ini Ternyata Ini Paling Enak Pesantren Lemka Terletak Di Daerah Yang Sejuk Dan Dingin Karena Itu Pada Saat Santri Datang Banyak Yang Kedinginan Tapi Setelah Belajar Satu Tahun Mereka Tidak Mau pulang Karena Keasikan Dengan Alamnya Yang Sangat Enak Untuk Belajar Metode Pengembangan Kaligrafi Itu Adalah Menjadikan Kaligrafi Itu Sesuatu Yang Menyenangkan Proses Belajar Mengajar Itu Sebagai Hiburan Maka Bangunanku Dibikin Terbuka Melukis Di sungai Melukis Di gunung Di sawah Di kebun Jadi ketika Mereka Melukis Dan berkarya Di tempat Seperti itu Itu kecepatan Memasukkan Ilmu Itu melebihi Kalau mereka Dikurung Di dalam Kamar Berdinding Itu Belajar Kaligrafi Itu kan Harus Enam Terus Karena Ada Ungkapan Al-Khutu Amrun Sobun Kaligrafi Itu Perkara Sulit Tapi Yang sulit Itu Saya anggap Hanya di permulaan Nah Jadi ketika Yang sulit Itu dikerjakan Dengan rasa senang Tidak terasa Sulit Ya Kami punya Keyakinan Bahwa Untuk Memperbalong Kaligrafi Itu Bisa dengan Bakat Dan minat Santri yang Berbakat Dan yang Hanya punya Minat Itu bisa Ketemu Tapi asal Dengan cara Menyenangkan Untuk belajar itu Maka kami Bikin Satu tahun itu Memasukkan Segala macam Pertama Penguasaan Huruf Jadi huruf itu Mengajarkan Tujuh gaya Hot tradisional Dan lima gaya Hot kontemporer Dengan Tambahan-tambahannya Tambahan-tambahannya itu Keterampilan Di segala media Dari Kertas Kampas Kayu Kerame Kaca Stuko Tekstur Dan lain-lain itu Nah Kemudian ada lagi Kegiatan-kegiatan Penunjang Yaitu apa Lomba-lomba Jadi santri itu Didorong Untuk selalu Ikut Dan aktif Dalam Lomba-lomba Nasional Dan internasional Pertama Nashi Sulus Parisi Diwani Diwani Jali Rikah Kufi Nah sedangkan Yang kontemporer Kontemporer Tradisional Kontemporer Simbolik Kontemporer Ekspresionis Kontemporer Figural Dan Kontemporer Alistak Yang Dianggap Keunggulan Kita Bahwa di Indonesia Belajar kaligraf Itu bisa dengan cepat Nah Karena dipaksa Jadi bisa Nah sedangkan Di Timur Tengah Karena tradisinya Harus lama Lama Yakinlah Anda punya potensi Kembangkan potensi Anda Secara Maksimal Dan kedua Belajarlah kaligrafi Secara Komprehensif Lengkap Mulai dari Huruf-huruf Dengan berbagai Jenis kaligrafi Yang ada Dan juga Aplikasinya Di berbagai Media Dengan demikian Anda akan punya Keterampilan Yang lengkap Di bidang kaligrafi Yang ketiga Ikutlah berbagai Perlombaan Dan kejuaraan Baik di tingkat Lokal Nasional Maupun Internasional Berbagai Kejuaraan ini Akan meningkatkan Kemampuan kita Dalam Melukis Kaligrafi Terus yang keempat Teruslah Berkarya Jangan pernah Berhenti Berkarya Aplikasikan Kaligrafi Di berbagai Media Sesuai dengan Imajinasi Kita Dan yang kelima Kaligrafi memang Bisa untuk Hidup Tapi tujuan Kita mengembangkan Kaligrafi Bukan hanya Untuk materi Bukan hanya Untuk seni Art for art Tapi Kita ini Mengembangkan Kaligrafi Adalah Seni Untuk Da'wah Bagaimana Kemudian Kita Li'i'lai Kalimatillah Mencari Keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala Lewat Kaligrafi Ali bin Abi Talib Itu Dianggap Bapak Kaligrafi Itu Kata Kau itu Anaknya Kau Mempengelok Kaligrafimu Karena Dia termasuk Kunci Pukir Rezeki Diucapkan Ketika Kaligrafi Belum bisa Komersil Ternyata Komersil Nilai Karya seni Itu Memang Sungguh Sangat Tinggi Tak terbaru Kami Kami Dilenka Jadi Kaligrafi Itu Kan Dibangun Untuk Membangun Keharuman Al-Quran Untuk Lebih memancarkan Cahaya Al-Quran Sehingga Apapun Yang kami tulis Pada Asalnya Itu Untuk Menulis Ayat-ayat Al-Quran Sehingga Kami berusaha Menulis Itu Sebagai Amal-amal Mulia Perang itu Dari awal Sampai sekarang Berapa puluh Karya Kalau Lukisan Kaligrafi Itu Ratusan Itu Dalam Bentuk Lukisan Kalau Di Luar Itu Lebih Banyak Misalnya Al-Quran Sudah Saya Tulis Empat Al-Quran Empat 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 Buah Al-Quran Saya Tulis Salah Satunya Itu Yang Saya Ceritakan Membuat Saya Berangkat Haji Dengan Istri Dan Ibu Nah Itu Bertiga Bisa Berangkat Dengan Menulis Al-Quran Berwajah Puisi Atas Permintaan Pahabiasi Nah Sedangkan Lembaran Lembaran Diluar Lukisan Kanvas Itu Mungkin Ribuan Karena Saya Membuat Kalender Itu Satu Tahun Sepuluh Set Itu Berarti Tangan Itu Berarti 60 Coretan Karena Satu Set Itu 6 Lembar Kali 10 60 Itu Satu Tahun Itu Dulu Saya Suka Nulis Dalil Dalil Quran Hadis Untuk Buku Buku Kira Jadi Rupanya Jawa Tuhan Biasanya Mengangkat Orang Jadi Orang Hebat Amin Selalu Sehat Bermanfaat Sehat Selalu Berkat Demikian Para sahabat Manjalo Obrolan Sekarang Dengan Futur Bidin Sirajudin Maestro Kaligraf Bermanfaat I